Intro Om Swastiastu Pemirsa Bali TV Kembali saya Dewi Neri mencumpai anda Kali ini dalam bisnis Bali News Saat ini saya bersama dengan Ownernya Anemon Indonesia Ibu Niputu Ari Utami yang bisa disapa dengan Bu Ami Jadi ternyata owner dari Anemon Indonesia ini adalah orang Bali Langsung saja kita sapa Om Swastiastu Bu Ami Luar biasa apa kabar Luar biasa Dika Baik ya Baik Saya baru tahu lo ini Ownernya Anemon Indonesia itu orang Bali Luar biasa Apresiat tuh Bu Ami Dari kapan sih Bu Ami Sorry Bu Ami Anemonnya Anemon Tadi tahun 2007 2007 ya Sekitar 14 tahun lalu Tahun ini 14 tahun ya Menjalan 14 tahun ya Luar biasa Dan sudah ada di berapa cabang Ada sekarang ada 149 149 cabang yang tersebar di Indonesia Luar biasa Dan mengawali membuka Anemon itu gimana sih Bu Memang backgroundnya pengajar atau seperti apa Mungkin bisa diceritakan perjalanan karir bisa sampai seperti saat ini gitu Iya Tahun 2007 itu sebenarnya saya gak kepikiran ya bahwa Anemon bisa seperti sekarang gitu ya Setungkara gitu Saya adalah tamatan arsitek Tamatan kerjana arsitek Dan ketika saya mulai mengajar itu saya menemukan seperti saya menemukan hidup saya kembali gitu Setelah saya mencoba beberapa bisnis, bisnis jualan, bisnis apapun gitu Saya coba ternyata setelah saya mengajar itu saya kok merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidup saya Akhirnya ya mulailah saya mengajar dari rumah ke rumah waktu itu Artinya ada kepuasan tersendiri ya Bu Ya Ketika melakukan aktivitas mengajar itu Dan memulai mengawalnya itu memang mengajar privat Mengejar privat dari rumah ke rumah Jadi ke rumah ke rumah Iya Jadi dimanapun anak-anak di Bali ya di Denpasar terutama Ya saya ajarin gitu Dari dalung lah Terus kemudian ada kebanyar Iya Gue mungkin pembiasa Bali TV banyak yang belum tahu kalau Anemon itu belajar apa saja gitu Dulu sih kita sempat ada berbagai macam pelajaran gitu ya Tapi sekarang Anemon mengkhususkan satu produk yang namanya cara baca ajaib Dimana hanya satu jam anak-anak udah bisa baca kata, kalimat, dan cerita tanpa mengeja Satu jam ya Satu jam aja Nah ini luar biasa ya punya rahasia teknik ya Jadi kalau mungkin ibu-ibu yang ingin cepat anak-anaknya gitu ya Bisa mencoba gitu Iya Bu jadi di situasi pandemi ini ya Apakah juga mengalami dampak dari pandemi ini Bu Anemon? Iya pastinya ya Karena ini kan sistem pembelajaran Apalagi dari pemerintah juga Istilahnya mewajibkan anak-anak untuk belajar dari rumah Tidak diizinkan untuk sekolah gitu Dan kita cukup terdampak sih di awal-awal pandemi Terutama di bulan Maret, April, Mei itu kita memang close total sama sekali Tidak ada aktivitas di outlet karena memang tidak diperbolehkan gitu ya Tapi akhirnya di bulan Juni itu kita mulai buka Sedikit demi sedikit kita udah mulai buka Karena kebutuhan juga dan permintaan juga dari orang tua Bahwa ini memang sangat dibutuhkan gitu Untuk persiapan anak-anaknya mau masuk sekolah dasar Artinya di awal pandemi menyesuaikan ya Bu ya Menyesuaikan Untuk tutup Nah kemudian saat ini sudah mulai belajar tetap muka lagi? Sudah, sudah mulai tahun lalu udah mulai belajar tetap muka Memang ada beberapa permintaan untuk belajar online gitu Tapi kita memang belum bisa untuk memenuhi ya Karena yang namanya belajar anak usia dini itu tentunya butuh bonding Antara guru dengan siswa gitu Apalagi yang kita ajarkan itu adalah membaca, menulis, dan berhitung Kan bisa dibayangkan kan bagaimana online Kalau misalnya kita belajar ngajarin anak-anak online Tapi belajar menulis gimana caranya Sementara pada saat kita tetap muka saja Anak-anak bisa lari kemana-mana Dan fokusnya juga tidak terlalu panjang gitu ya Kita memang perlu benar-benar treat anak itu pada saat belajar Nah itu belum bisa dilakukan secara online Artinya tidak memilih solusi untuk belajar online Karena memang basic yang diajarkan ya Basic Bu, bagaimana bisa ini mengembangkan dalam waktu yang belum terlalu lama ya Sudah 100 cabang ini sistem franchise atau bagaimana Bu? Ya, yang saya syukuri Ternyata kita sih tidak terlalu banyak untuk melakukan marketing yang seperti apa Cuman mungkin dari orang tua ya Kebanyakan memang franchise-franchise Kita memang mengembangkan dengan sistem franchise Itu kemungkinan karena memang sudah merasakan manfaatnya Kemudian melihat mungkin bisnisnya oke juga nih untuk dijalanin gitu ya Kita mulai launching franchise itu sekitar tahun 2012 Sebelumnya sih saya belum ada untuk kepikiran mau scaling up seperti sekarang gitu Tapi ada satu momen dimana saya merasa saya harus melakukan ini gitu Jadi pada tahun 2010 ke 2011 itu kita hanya punya baru tiga outlet dan itu outlet milik saya sendiri Adanya di jalan Pulau Amon, di jalan Suli, di jalan Nangka waktu itu Tapi anak-anaknya itu belajarnya dari luar kota, dari luar kota dan pasar Khusus belajar baca saja ke Anemon Mereka datangnya dari Beligul, mereka datangnya dari Kintamani, dari Padangbay itu mereka datang khusus untuk belajar baca Saya pikir wow ternyata produk yang saya ciptakan ini bisa memberikan manfaat gitu Terus saya berdoa gimana ya caranya supaya saya ada di tempat anak-anak ini gitu Tapi dengan kemampuan dan kapasitas saya waktu itu ya tentunya ya tidak memungkinkan untuk ada di setiap kota gitu ya Nah akhirnya di tahun 2011 saya dikenalkan dengan satu sistem yang namanya sistem franchise Kemudian kita develop dengan bantuan konsultan gitu ya Di 2012 kita launching bulan Oktober itu dari Oktober sampai Desember itu kira-kira bukanya ada tujuh outlet Tujuh outlet dan itu semua orang tua siswa Saya pikir wow ini ternyata ada peluang bisnisnya juga gitu Kenapa saya tidak seriusin Akhirnya setiap bulan, setiap tahun gitu ada aja sekitar 15 outlet yang buka gitu Dan sekarang Astung Karel ada sekitar 149 di beberapa kota di Indonesia Jadi masih didominasi di Bali atau luar Bali? Masih didominasi di Bali Di Bali ya Rencana di tahun 2021 ini mau mencapai berapa? Sebenarnya ini pandemi mengharuskan kita untuk berpikir secara inovatif dan sangat cepat ya Bagaimana berinovasi bu? Ya awalnya sih waktu baru-baru awal pandemi itu kita tidak mengira bahwa pandemi akan sepanjang ini Mungkin hanya beberapa bulan gitu ya dan sudah selesai Tapi ternyata semakin ke belakang semakin kita lihat perjalanannya loh Kayaknya ini akan lama gitu Dan anak-anak katanya belajarnya 2021 sudah mulai ternyata diundur lagi gitu Sebenarnya kita sudah ada plan untuk membuat satu sistem platform digital Yang bisa memungkinkan setiap anak dimanapun di seluruh dunia bisa belajar di Anemon gitu Itu sedang kita siapkan tapi pandemi ini justru mempercepat Kita harus mempercepat itu untuk terselesaikan segera Dan di 2021 ini mudah-mudahan ya mudah-mudahan bisa segera di launching Luar biasa Artinya memang ini tidak hanya kancah nasional tapi akan pengembangannya ke internasional juga ya Iya targetnya sih seperti itu Luar biasa bu di situasi sulit ini apa sih yang bisa dibagikan ke teman-teman bu? Karena kan Anemon ini cukup menginspirasi ya untuk pelaku bisnis yang sudah bisa mengembangkan Dan ada kaitannya juga untuk mencedaskan anak bangsa gitu ya Jadi pandemi ini kan bukan hanya istilahnya dialami oleh satu sektor aja ya Atau beberapa bidang usaha gitu Hampir semua terdampak ya mungkin ada dampaknya yang besar Ada dampaknya yang tidak terlalu ya istilahnya kayak lampu merah, lampu kuning, lampu hijau Kalau pendidikan itu ada di lampu kuning Mbak Dewi Jadi dibilang terdampak sekali enggak Karena enggak mungkinlah orang tua bisa tidak memprioritaskan ya Tetap jadi prioritas Cuman memang karena penghasilan orang tua ya tidak akan seperti dulu pengeluaran untuk lesin anaknya Apalagi les ya Istilahnya sekolah aja terdampak gitu ya Jadi ya masih harus banyak inovasi Pertama yang saya lakukan waktu itu memang benar-benar tahun 2020 itu membawa satu arus kesiapan yang luar biasa ya Dari kita sendiri sebagai bisnis owner dan juga dari tim untuk menghadapi ini bersama-sama gitu Yang pertama saya akan ada introspeksi diri dulu Ini sebenarnya saya ada di posisi mana Kemudian saya kuatnya di mana, lemahnya di mana Menggali internal ya Menggali internal dulu Setelah kita ketemu, oh ternyata kalau anemon ini enggak bisa memaksakan Jadi kalau misalkan penjualan masih bisa kita istilahnya cari cara Tapi kalau kita berkaitan dengan edukasi apalagi edukasi anak-anak Ya banyak hal ya yang harus kita pertimbangkan untuk benar-benar melakukan satu inovasi gitu Setelah introspeksi saya bilang bahwa kita bisa kok tapi kita harus cari cara yang lain Kemudian kita lakukan efisiensi Efisiensi termasuk kita pilih, kita pilih mana yang produktif Baru itu yang kita lakukan Kita benar-benar harus meninggalkan hal-hal yang tidak produktif Seperti misalkan ada proses-proses yang tidak produktif Ya harus kita potong Karena itu kan kos Sementara di masa kayak musim dingin seperti sekarang ini Benar-benar kita harus jaga cashnya kan Termasuk karyawan tidak efektif Partner bisnis tidak efektif Kita harus bisa menyeleksi Yang mana kita harus curahkan energi kita gitu Nah kalau kita udah dapat seperti itu baru kita restrukturisasi Restrukturisasi apa? Keuangan kita Apapun termasuk struktur organisasi juga Kita harus mulai melihat efektifitasnya gitu Setelah kita lakukan itu kita harus bisa mulai melihat Memvisualisasikan bisnis kita di masa depan itu seperti apa Kalau saya lihat Anemon Memang tidak akan bisa melakukan pembelajaran secara offline seperti sekarang Tapi kita bisa melihat ada satu masa depan yang jauh lebih besar Yang harus dipercepat untuk pencapaiannya gitu Nah kita harus bisa memvisualisasikan itu Bisnis kita mau seperti apa nanti setelah pandemi Nah setelah itu baru kita mulai bikin plan Kita mulai eksekusi Bikin plan, jangka panjang, jangka pendek Dan mulai action-actionnya seperti apa Artinya penting sekali ya di dalam bidang bisnis ini untuk struktur Kemudian efisiensi Efisiensi itu sangat penting Karena bagaimanapun juga kita harus mengembangkan Bu Ami, tapi ini kan belajar basic ya Kalisung ini Bagaimana kerjasama dengan orang tua Ini kan tentunya butuh juga support kerjasama dengan orang tua Itu kan ada kesulitan sendiri Dibandingkan ngajar mungkin SDSMP gitu Yang sudah bisa baca gitu Iya, jadi pendidikan itu sebenarnya ada segitiga Yang menentukan kesuksesan dari pendidikan Yaitu pertama adalah sekolah atau lembaga pendidikan Yang kedua adalah orang tua Yang ketiga adalah lingkungan Nah ini kita harus kolaborasi Ketiga unsur ini harus dikolaborasikan Sehingga sistem pendidikan itu atau pendidikan itu sendiri bisa mencapai tujuannya gitu Nah itu pada masa pandemi ini kan banyak orang tua yang juga keberatan sih ya Untuk bisa datang ke outlet dan meminta untuk online seperti itu Yang mana kita masih belum bisa lakukan seperti itu Karena efektivitasnya tidak Untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri Belum maksimal gitu Bahkan untuk anak-anak sekolah dasar Atau di bawahnya itu prasekolah seperti itu Memang sangat tidak efektif gitu Nah seperti itu Maka yang kita lakukan adalah bagaimana Untuk membuat satu protokol kesehatan yang sangat ketat Yang ada di outlet Sehingga proses pendidikan masih tetap bisa berjalan gitu Jadi kalau misalkan kita paksakan secara online Sementara esensi pendidikan itu tidak bisa kita dapatkan Jadi ya itu sama aja kita Tidak sedang melakukan pembelajaran gitu Artinya kurang efektif ya Kurang efektif ya Kurang efektif ya Kita belajar online untuk anak usia dini Usia dini Tapi Bu di situasi sulit ini ya Kebijakan pemerintah itu kan selalu ada Terkait tentang tidak melakukan kerumunan dan sebagainya Protokol kesehatan juga sudah dijalankan ya Sudah Itu bagus ya dari pemerintah untuk istilahnya menjaga dan menyeimbangkan Berbagai faktor yang bisa mendukung bukan hanya Karena kan kita kalau saya di pendidikan saya bilang kita ada tiga krisis Yang pertama adalah krisis ekonomi yang dirasakan sekarang Yang kedua adalah krisis kesehatan yang kita tahu Tapi yang satu yang kita tidak bisa untuk lupakan adalah krisis pembelajaran Bagaimana anak-anak era covid ini bisa hilang dalam satu generasi gitu Itu yang harus mesti kita harus banyak pertimbangkan Untuk menjual satu kebijakan Apakah itu memang harus terus online Ataukah kita harus mulai mempertimbangkan untuk memberikan pembelajaran tatap muka Karena bagi saya tatap muka itu memang sudah harus Sudah wajib gitu loh untuk menjadi ini Untuk mencapai tujuan pendidikan itu sebenarnya Tentunya ada perubahan tidak Bu di konsep Mungkin dalam pembelajaran yang sebelumnya diisi oleh beberapa anak Nah di tengah pandemi dengan untuk meminimalisir penyebaran itu Bagaimana menerapkan Selain protokol kesehatan kita juga Sebenarnya sebelum pandemi Di Anemon itu anaknya cuma Rasio ya Antara anak dengan guru itu hanya 1 banding 3 Jadi sebenarnya kita tidak pernah membuat kerumunan ya Kalau di Anemon ya Tidak seperti sekolah sih Harusnya aman kalau orang tua Dan kita sebagai lembaga pendidikan Bekerja sama untuk menjaga Bagaimana anak-anak yang belajar itu bisa tetap Terjaga kesehatannya Seperti itu Bu Ami sebagai closing statement Ada yang sampaikan terkait pendidikan ya di Indonesia Kemudian dan Kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini Silahkan Bu Oke Pendidikan di Indonesia Sebenarnya sedang mengalami krisis Dan krisis ini sudah dimulai Mungkin sebelum pandemi ya Karena itu kita mesti harus punya satu metode Atau satu pemikiran lah Bagaimana tetap Bagaimana kita bisa melaksanakan pendidikan ini Jauh lebih baik sebelum masa pandemi Tetapi tetap bisa menjaga Anak-anak didik kita Untuk bisa melaksanakan ini dengan Menjaga kesehatan mereka gitu Tanpa resiko untuk Istilah tertular dan lain sebagainya gitu Jadi Perlu dipertimbangkan sih Kalau dari saya pribadi gitu ya Untuk tetap melaksanakan pendidikan Tetap muka Karena pendidikan bukan hanya transfer knowledge Tapi juga proses dan energi Dan itu tidak bisa didapatkan Hanya dengan Belajar online Baik terima kasih Bu Ami Luar biasa Luar biasa informasinya sehat-sehat Dan semoga kita semua Bisa melewati pandemi ini Dan sehat selalu Iya Sekarang terima kasih Baik pemerintah yang tadi Mencerahkan bersama dengan Ibu Niputu Ari Utami Yang biasa di Sapa Bu Ami Owner dari Anemone Indonesia Demikian bisnis balon ini Sekali ini Saya Dewi Neri Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Om Santi 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 Terima kasih Sampai jumpa